DPR luarnya bukan dari universitas, bukan dari pesantren, bukan dari maturosa, tapi luarnya dari partai Inilah kepentingan berpolitik, membuat partai agar punya DPR, agar bisa amaran-maran memungkar, membuat undang-undang yang sesuai dengan keislamannya tadi Nah itu, membangun, ternyata pembangunan negara mutlak membutuhkan keamanan Mutlak, kalau tidak aman, tidak mungkin bisa membangun Saya pernah di Palestina Pak, ke Palestina ingin sholat, ingin sholat di Masjid Palestina, Masjid Al-Aqsa Sampai disitu sudah malam, kata yang mengantar Pak, nanti saja subuh Pak, sekarang istirahat, istirahat Saya istirahat, di hotel, mesinnya kelihatan Saya mau sholat, saya undang penjaga pintu Ya Syaita Al-Qibla Pak, tolong Qiblatnya mana, saya mau sholat Jawabnya, iftahi Shubba, waidaro Aida, masjid ada wal Qiblat Buka saja jendela, apabila kelihatan masjid itu Qiblatnya Apabila kelihatan masjid itu Qiblatnya, ngobrol, masa Qiblatnya masjid Dia tidak mengerti Qiblat, Palestina Orang Palestina tidak mengerti Qiblat Berarti tidak sholat Kenapa? Ternyata karena Palestina dengan Israel perang sejak tahun 67 Sampai sekarang belum selesai Jadi, setiap hari anak embol, anak bedir Kocok jilin, ketembeda, kocok adon ditangkep Setiap hari takut saja Nah, kalau takut saja, kapan belajar sholat? Kapan ada acara milan? Kapan ada acara pengajian? Gak ada Gak ada Karena tidak aman Jadi, membangun negara mutlak Memerlukan keamanan Keamanan Ini mutlak sekali Salah satu rukunnya adalah Persatuan Kerukunan Ngerasa saya sedulur Aja Ngantemi wong Aja larin wong Jangan memakai ujaran Ujaran kebencian Aja Apamanya wong gede Wong gede Wong gede jadi arani Fir'on Serehnya siapa sih? Serehnya nabi pun usaha tahu sih Nah Disini pak Oleh karena itu Kita beranjak Dari persatuan Dari Eee Kerukunan Sedulutua MU Sedulutua Muhammadiyah sedulutua Muhammadiyah itu tahun 2000 Eh Tahun 1912 kan Jadi Sementara itu 1912 kan Jadi Sementara itu Balik 1926 Jadi Dingin Muhammadiyah Lebih dulu Muhammadiyah Coba Alhamdulillah Setapak Selangkah Kita sudah Meninggalkan Persoalan-persoalan Tetapi Kita mulai Bagaimana Membawa Negara Dengan asas Kemanfaatan Salah satunya Negara Membutuhkan Kesehatan Kesehatan Pendidikan Keamanan Ekonomi Dan lain sebagainya Salah satunya Disini Alhamdulillah Hari ini Kita menghadiri 9 Rumah Sakit Yang ke 9 Yang berada Di Estana Japura Ini Estana Japura Luar biasa Salah satu Ada Moto Moto Rumah Sakit Begini Menuju rumah sakit Unggul Dan Rumah sakit Itu bagaimana Kira-kira Baik Salah satunya Setiap Ada orang Datang ke rumah sakit Optimis Manjir rumah sakit Itu ciptakan Sebab Anak-anak Manjir rumah sakit Ada Manjir rumah sakit Menciptakan Bagaimana Menciptakan Rumah sakit Optimis Begitu Masuk Sejuruh Enak Dengan Apa Pelayanan yang baik Ramah Kesediaan Maaf Tergeleng Kurang kembang Rumah sakit Kurang bunga-bunga Kurang hijau Ini namanya juga Penonton Penonton Dan bagaimana Yang lain Seperti Toko-toko Begitu Masuk Silahkan 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 Ada pelayanan Ahlan wasahlannya Ini luar biasa Oleh karena itu Para Bapak Para Ibu Mari Kita Pegang Khairun Nas Ad Fa'uhun Nas Salah satunya Adalah Rumah sakit Dan ini Yang kita Iri Kita itu Kau 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 Sarungan Iri Sengaja Saya sarung Iri Apa Muhammadiyah Telah Rebut Hati Umat Pendidikan Pendidikan Yang Formal Itu Lebih Dulu Dukun Lawong Sekarang lagi Lagi Tenen Siapa Dayak Ayo Ilmiahkan Gak Gak Seminarkan Melalui Universitas Muhammadiyah Masa Misaha Tapi Real Bukan berarti Tidak Rasional Tapi akal kita Rasional kita Yang belum sampai ke sana Nah Ini Memadukannya Pemahaman Pandangan Bahwa Indonesia Tidak akan lepas dari Barang model begini Tidak Sampai kiamat Sampai kiamat Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Mengutus Sohabat Mu'ad Kamu Da'wah Ke Yaman Baik Di Yaman Yaman itu Sukses Akhirnya Orang-orang Islam Menyebar seluruh dunia Eropa Afrika terus Ada yang Ke India Ke Gujaran Ke Gujaran Ini versi Salah satu versinya Dari Gujaran Terus da'wahnya Menyebar Sampai masuk ke Filipina Aceh Jadi Aceh Masuklah Ke Ke Jawa Melalui Praudagan 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 itu Maunya ke Patai Utara Tidak berani Patai Selatan Bersudahan Ke Ombak Besar Jadi Wali Wali Sebelum itu datang Raja Turgi mengutus-utusan mendapatkan isyarah uluhia agar dakwah di Nusantara kirim beberapa kapal mati semua di jalan mati di jalan ternyata matinya kenang lelembut di demit jin apa jin Indonesia yang nyerupakan ombak mati semua kesekian kalinya raja tersebut mengirimkan salah satunya Syekh Subathir yang ahli Dedemit perang kalah Dedemit masuk disini dilihat wah banyak jin sekali banyak jin memang sebelum Nabi Adam itu ada makhluk bernama Banuljan sebelum Nabi Adam di bumi ini ada makhluk bernama Banuljan ngerusak maka Allah kirim pasukan khusus untuk membasmi orang-orang yang ngerusak ini pasukannya dipimpin oleh Iblis kalah jinnya setelah kalah diberi zonat zonanya ada al-wakwak negara-negara yang banyak pulau nya termasuk Indonesia setelah di Indonesia di Jawa Syekh Subathir datang wah ini jin lulu akhirnya gulet diserang kalah jinnya dibuat zonat di pantai selatan kira-kira begitu artinya tidak mungkin Indonesia punya Jawa lepas daripada perizinan sempat jadi Ida daya dukun-dukun semasa hilang-hilangan semasa hilang-hilangan lah ini sedulur gue sih Muhammad iya harus sering ini tidak bisa ngomong-hilangan itu tetapi secara ilmiah harus ada rumah sakit wajah maritu apabila pakainya Ida itu pasti dimana ada ayat Qur'an Ida Ida aja anasurullah ketika maka taklum maka Ida terjadi Ida Zulul Zulatil Ardhu ketika gempa bumi pakainya Ida terjadi Ida maritu bahwa Yusbe ketika sakit pasti terjadi nah bagaimana antus masih bisa adalah rumah sakit berdukunan berdukunan nah para bapak yang saya hormati mari diawali dari milan ke-9 rumah sakit Muhammadiyah selamat menikmati